Halo apa kabar, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan special report bersama saya, Kutsia Firdausi. Pemirsa Polda Metro Jaya menangkap seorang pemuda warga Bekasi, Jawa Barat berinisial HMS karena diduga telah mengunggah video bernada provokatif saat aksi damai 4 November lalu. Dalam video tersebut terdapat gambar Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan yang sedang memprovokasi peserta aksi. Namun video tersebut menurut Kabit Humas, Polda Metro Jaya Kombes, Polda Awi Setiono sebagai video editan. Jadi hari Selasa kemarin tanggal 15 November 2016 sudah dilakukan penangkapan untuk pelakunya. Pelakunya inisialnya MHS umur 52 tahun alamat di Bekasi. Pelaku sendiri memiliki akun Youtube yang berjudul Muslim Friends. Ya, Muslim Friends. Untuk kronologi sendiri memang pelaku mengupload video melalui akun Youtube-nya tersebut. Kemudian tentunya konten-konten tersebut mencemarkan nama baik dan atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Baik individu atau kelompok, masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dimana dalam akun itu tersebut memuat judul Kapolda Metro Jaya Provokasi Masa FPI Agar Serang Masa HMI. Ini buktinya. Ini kasus-kasus terkait dengan pelanggaran ITE. Yang bersangkutan kita bisa kenakan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1, dan atau pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 2 undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.